Jepang sering banget diterjang gempa, dan kekuatannya bisa mencapai 9 magnitudo. Dari skala 1 sampai 9, gempa 1 magnitudo akan menghasilkan getaran kecil. Tapi kalau angkanya mencapai 9, beberapa kota bisa hancur secara bersamaan. Bencana ini melanda Jepang karena negara tersebut berada di cincin api pasifik. Jadi gini, seluruh permukaan planet kita terbagi menjadi 12 kepingan kerak bumi, dan semuanya bergerak lambat. Gempa bumi paling sering terjadi di titik pertemuan lempeng. Jepang menjadi titik temu antara lempeng pasifik dengan lempeng laut Filipina. Tabrakannya terjadi di bawah laut, kemudian menimbulkan gelombang besar, dan efeknya bisa lebih parah dari gempa bumi saja. Untuk melepaskan diri dari bencana tersebut, masyarakat setempat membangun dinding besar di sepanjang pesisir timur laut Jepang. Tapi nggak semua gempa bisa memicu tsunami. Akan terjadi banyak getaran saat kerak bumi bergerak ke berbagai arah, kemudian menghasilkan celah. Peristiwa ini bisa menghancurkan rumah, jalanan, dan hutan, tapi gempa bumi bawah air seperti ini nggak bisa memicu tsunami. Gelombang besar cuma terbentuk saat aktivitas seismik menyebabkan kerak bergerak vertikal, atau naik turun. Tekanan air bergeser pada dasar yang melepas energi. Energi ini mendorong air, kemudian menghasilkan tsunami. Dengan prinsip yang sama, kamu bisa bikin ombang kecil saat melempar batu ke dalam air. Dan gempa bumi vertikal seperti ini sering terjadi di pesisir Jepang. Awalnya terbentuk gelombang. Gelombang ini semakin cepat dan terus membesar. Tingginya bisa mencapai 12 meter, hampir setinggi bangunan lima lantai. Gelombang itu mendekati pesisir dan kecepatannya naik sampai 800 km per jam, hampir setara dengan kecepatan jelajah pesawat komersil. Jutaan galon air seberat ribuan ton terus mendekat. Gelombang ini sudah sampai di pantai dan menghancurkan objek apapun yang dilaluinya. Rumah, pohon, dan mobil terus berjatuhan oleh kekuatan destruktifnya. Tsunami sekuat itu melanda pesisir timur laut Jepang di tahun 2011. Tsunami ini telah mengubah lanskap pantai dan dasar laut. Perubahan ini juga memicu terjadinya fenomena alam lain, yaitu pusaran bawah air yang bisa menarik apapun yang ada di dekatnya. Dulu ada dam yang dibangun di sepanjang garis pesisir untuk melindungi desa mereka di pesisir. Tapi kekuatan gelombang telah meruntuhkan dinding ini. Makanya, setelah bencana pada tahun 2011, mereka bikin pelindung raksasa di Jepang. Mereka menghabiskan lebih dari 143 triliun rupiah dan mencurahkan waktu selama bertahun-tahun untuk membangunnya. Akhirnya, mereka punya sekitar 440 dinding raksasa di sepanjang pesisir. Mereka menyatukan semua bagian ini menjadi dam raksasa sepanjang hampir 400 km dan setinggi 13 meter. Konstruksi itu dibuat untuk melindungi pesisir dari tsunami dasyat. Tapi pemerintah tetap merelokasi sejumlah desa di pesisir ke dataran yang lebih tinggi. Mereka juga melarang pembangunan konstruksi apapun di pantai. Banyak penduduk lokal kurang srek dengan dinding itu, meski bisa memberi mereka perlindungan. Konstruksi tersebut memicu masalah besar bagi industri perikanan. Dinding itu menghalangi akses ke laut, hingga semua kapal dan perahu nggak bisa berlabuh di pantai. Sebagian orang nggak mau jendela rumah mereka terhalang oleh tembok beton, karena tadinya menghadap langsung ke Laut Biru. Uang yang dikucurkan untuk membangun dinding itu bisa dipakai untuk merelokasi lebih banyak rumah. Penduduk khawatir kalau dinding itu cuma memberi ilusi rasa aman. Gelombang raksasa bisa menerjangnya dengan kecepatan tinggi dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tembok beton ini juga bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan. Sebagian ilmuwan sepakat dengan pendapat ini. Kebanyakan ahli yakin, tembok itu nggak akan memberi 100 persen perlindungan, tapi bisa membantu menunda banjir agar penduduk bisa sempat melakukan evakuasi. Dalam situasi seperti ini, tiap menitnya sangat penting. Prediksi gempa bumi nggak akan bisa dilakukan secara akurat, tapi saat gempa mulai terjadi, sensor bisa menghitung kisaran waktu hingga gelombang menyapu pantai. Terakhir, peringatan tsunami ditetapkan 5 menit setelah gempa bumi. Ada gelombang besar yang bergerak sangat ngebut dan mungkin sangat dekat dengan pantai. Kelihatannya, mereka sangat kesulitan untuk menyelamatkan diri dari tsunami. Tapi untungnya, warga Jepang bersedia melakukannya. Mereka mengikuti latihan evakuasi tsunami secara rutin. Mereka juga belajar mengambil keputusan yang tepat saat terjadi banjir. Selain itu, mereka punya rencana tindakan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Semua langkah ini plus pembangunan dinding tadi bisa meningkatkan peluang mereka untuk selamat dari bencana. Tsunami nggak cuma terjadi di sekitar pantai Jepang. Kekuatan air di sini sering bertemu dengan kekuatan api. Pada tahun 2010, berjarak ratusan kilometer di sebelah selatan Tokyo, tepatnya di dekat pulau Iwojima. Terdengar bunyi gemuruh rendah yang berasal dari dalam laut. Kemudian, jutaan gelembung naik ke permukaan laut. Airnya mulai memanas dan mendidih. Suhunya begitu panas, hingga bisa digunakan untuk merebus telur. Area panas ini terus meluas sampai seukuran stadion. Banyak uap super panas juga memenuhi udara di sekitar. Lalu, bongkahan tanah terlontar dari air. Saat itu semuanya sudah berhenti. Air menjadi dingin dan permukaan laut kembali tenang. Pada hari itu, rupanya ada letusan gunung bawah laut. Di situ, nggak terjadi bencana. Tapi pada tahun 2021, kejadian yang sama berulang lagi. Penjaga pantai Jepang mengingatkan aktivitas vulkanik kuat di area tersebut. Uap dan gas panas dari mulut gunung berapi bisa menyembur dari dalam air. Kemudian, terlontar ke udara sampai ketinggian 16 km. Atau hampir setara dengan dua kali tinggi gunung Everest. Gunung berapi besar telah bangun dan perlahan mulai naik ke permukaan. Kalau dilihat dari atas, di situ nggak cuma ada gunung berapi. Tapi ada pulau utuh berbentuk mirip tapakude. Para seismolog bilang, pulau vulkanik ini hanyalah puncak gunung es. Itulah analogi mereka. Di bawah air masih ada banyak tempat vulkanik lain. Pulau ini juga menerbangkan banyak udara dengan gas dan abu. Langit berubah ke labu. Para ilmuwan terus mengamati gunung berapi ini, tapi mereka nggak tahu pasti konsekuensinya. Letusan gunung berapi bawah air seperti ini memang nggak asing lagi bagi warga di lepas pantai Jepang. Tapi kejadian ini tetap unik. Gunung berapi di bawah air nggak meletus dan nggak memuntahkan lava ke atas. Karena di atasnya terdapat banyak air, tekanannya semakin tinggi. Saat magma keluar, air akan segera menekannya ke dasar laut. Jutaan galon lava tenggelam kemudian dingin dan memadat di sekitar gunung berapi. Lava ini membentuk lapisan batuan bumi tebal. Kebanyakan letusan bawah air nggak menimbulkan perubahan di permukaan laut. Agar pulau bisa muncul di permukaan laut, gunung berapi memerlukan banyak magma. Letusan vulkanik berikutnya menghasilkan lapisan tebal lain. Setelah jutaan tahun, lava mengalir dari gunung. Letusan yang terus terjadi bikin dasar lautnya makin tinggi. Seiring waktu, lapisan lava dingin ini semakin tinggi. Akhirnya, pada suatu hari, gunung ini muncul di permukaan laut. Kemudian, berubah menjadi pulau. Dan pada tahun 2013, muncul juga daratan kecil di dekat pulau yang sudah ada. Karena muncul dari dalam air, gunung berapi ini terus tumbuh dan akhirnya menyatu dengan pulau tersebut. Area pulau ini melebar 12 kali lipat setelah 2 tahun. Pulau ini selalu dilingkupi ke pulau asap dan permukaannya penuh dengan aliran lava super panas. Aktivitas gunung berapi ini sangat fluktuatif dan nggak ada yang tahu pasti kapan kondisinya akan tenang. Suatu ketika, mereka membangun kota kecil di pulau serupa dan tempat ini masih ada sampai sekarang. Letaknya ada di sebelah selatan Tokyo dan dinamakan sebagai Aogashima. Mereka nggak begitu khawatir dengan bencana yang mungkin akan terjadi, meskipun gunung berapi di situ terakhir kali meletus pada bulan Mei 1785. Sejak saat itu, mereka mendirikan pemukiman dan menetap di situ. Lalu, pada suatu hari, ribuan burung mulai meninggalkan pulau itu dan tanah mulai bergetar. Gemuruh rendah kembali muncul dari perut bumi. Gas mengalir deras dari puncak gunung yang tertutup hutan itu. Tanah dan bongkahan batu besar beterbangan ke angkasa. Letusan tersebut nggak berlangsung singkat, tapi sampai berminggu-minggu. Gunung berapi ini masih tetap tidur setelah 200 tahun. Mereka membangun lagi kota itu. Dan sekarang, tempat ini kelihatan sangat indah. Mungkin karena itu juga, mereka nggak mau meninggalkannya. Mereka terus berdiam dan mencari penghidupan di situ. Ada banyak mata air panas di pulau ini. Tanahnya sangat subur, dan perairan di sekitarnya dipenuhi ikan. Gunung berapi ini memang bisa bangun kapan saja, tapi ada layanan meteorologi dan seismologi yang selalu mengamati aktivitasnya. Baguslah kalau begitu. Terima kasih telah menonton!